Rakyat Indonesia sebenarnya sudah sangat jijik dan muak dengan pelaku koruptor di bangsa dan negara ini. Jijik melihat uang hasil korupsi dipakai untuk menafkai keluarganya, dipakai untuk menafkai istri dan anaknya, dipakai untuk menafkai partainya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan politik identitas alat Sarul Yassin Limpo yang justru bikin malu orang Bugis itu sendiri? Saya sore hari ini datang meminta waktu bawa presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundarkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presiden yang open notion maksudnya menghakimi saya dulu karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi. Saya meniti karir mulai dari lurah, camat, saya 25 tahun jadi kepala daerah, 10 tahun jadi bupati, waguk 5 tahun, 10 tahun jadi gubernur. Dan baru saya merasa ada hal-hal seperti ini. Oleh karena saya butuh waktu, kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden. Indonesia memiliki best practice dalam pengendalian berbagai hama penyakit, baik unggas maupun hewan besar. Dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya memberikan presentasi di depan ini, di semua negara yang ada atas nama PBB. Yang kedua, IPAT memberi penghargaan kepada Bapak Presiden. Dan 3 tahun ini, bantalan ekonomi, boleh dibuka datanya? Adalah pertanian. Dan itulah langkah-langkah yang sudah dilakukan atas perintah Presiden pada kita semua. Bahwa kita memberi makan 280 juta orang kurang lebih dengan dinamika min plusnya, tentu ada. Tentu ada. Oleh karena itu, saya hari ini memang praktik dengan sangat baik pada saya. Meminta apa sih hal-hal saya. Saya orang Bukis Makassar. Dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi. Dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa mengurus rakyat. Pak akan betul berpikirin, Pak Pak? Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab. Dan saya siap bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swastiastu. Namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan sutana air. Jujur saja, saya merasa geli melihat reaksi dari Sarul Yassin Limpo saat dia melakukan konferensi pers ketika diinfokan oleh Mahfud MD yang mendapatkan info dari KPK bahwa sudah dijadikan tersangka korupsi. Reaksinya sok-sokan jadi pahlawan dan menganggap dirinya lebih mengedepankan harga diri ketimbang jabatan. Dan dia juga bawa-bawa suku bahwa dia ngaku-ngaku orang bugis. Engkau mau bugis kek, kau mau jawab kek, mau tionghoa sekalipun. Yah, harga dirinya lebih penting daripada jabatan. Tapi, orang yang ngomong begini ketika kena kasus jadi aneh kelihatannya. Kalau tidak kena kasus, ngomong begini ya itu silakan saja untuk bentuk integritasnya sebagai orang yang menjunjung tinggi kebudayaan dan juga menjunjung tinggi identitasnya. Tetapi, setelah kena masalah baru ngomong-ngomongin soal suku dan ras adalah hal yang buat saya merupakan hal yang kurang benar. Selain kurang benar, malah kesannya kurang hajar. Sarul Yassin Limpo ini tidak perlu ngomong-ngomong bahwa dia memberi makan 280 juta rakyat. karena saya tidak merasa dikasih makan sama orang ini. Kerjanya apa sih? Selain melakukan hal-hal yang sifatnya tidak penting dan keluar negeri, lalu sempat dikabarkan hilang pula. Kadir langsung yang merupakan pendukung anisrasi Baswedan adalah kadir-kadir yang bermasalah. Tapi, di balik kalimat-kalimat mereka lebih ada hal yang sifatnya mencurigakan, yakni menata kalimat mereka dengan cantik untuk menutup tindakan mereka yang buruk dan najis itu. Mirip sekali sama anisrasi Baswedan, bukan? Mirip sekali sama Bapak Prabowo Subianto, bukan? Buat saya, Menteri itu adalah jabatan yang sifatnya sangat politis dan rentan terhadap kontrak-kontrak politik tertentu. Lihat saja Gerindra dan Nasdem yang ada di kementerian. Bagi saya, ini adalah informasi yang paling penting yang perlu Indonesia dapatkan. Indonesia tidak boleh memilih pemimpin dari Gerindra atau Nasdem. Bilang harga diri lebih tinggi daripada pangkat. Ya, saya setuju. Tapi tidak usah sampai kena kasus dulu baru ngomong soal itu. Mundur dari jabatan menteri dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Sudah begitu, ketua umumnya yang dulu ngebacok mau bubari Nasdem ketika ada korupsi. Malahan bilang dia yang salah. Salah pernah mengatakan hal tersebut. Bukankah ini sesuatu yang konyol? Bagus ini pertanyaan untuk klarifikasi. Ada rekam jejaknya ucapan itu? Ada. Coba baca Kak. Supaya teman-teman tahu. Bagaimana? Baca kan? Di pemberitaan Republika, Pak. Republika. Yang menulis Republika. Ya, benar. Dan ditanya oleh Republika. Ya, ya. Kapan saya bicara? Kepada siapa saya bicara? Di mana audiens? 3 Juni 2015 saat pembekalan caleg Pak Tenasdem. Ya, enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolo. Ketua umum partai menyatakan, kalau ada, kader partai yang korupsi, partai digubarkan. Bodor. Jadi itu tidak benar, Pak? Ucapan itu jenis? Enggak, itu saja salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi maknanya yang sesungguhnya bukan itu. Memang tidak ada yang benar deh dari partai Nasdem ini yang mengusung Anis Rasidbas Bedan dan yang pernah dekat sama Prabowo Subianto. Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi termasuk diri saya. Pada saat yang sama atas dasar kerelaan atau dipecat meninggalkan partai ini. Sudah waktunya bahwa negara ini dipimpin oleh seorang Ganjar Pranovo. Saya secara pribadi tidak dibayar oleh Ganjar Pranovo untuk membela Ganjar Pranovo. Tapi saya dibayar oleh hati nurani saya untuk merasa berhutang budi kepada orang yang paling berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia ini lewat kepemimpinannya di Jawa Tengah. Ganjar Pranovo tidak suka dengan korupsi dan dia akan bertindak tegas terhadap orang-orang seperti koruptor yang ada di kementerian-kementerian atau di partai-partai tertentu. Justru dengan dia ngomong kalau dia orang bugis Sarul Yassin Limpo hanya bikin malu orang bugis itu sendiri. Orang bugis tidak merasa berharga jika melakukan korupsi. Bagaimana pendapat dari pemirsa sekalian? Silakan tinggal kritik dan saran Anda di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelah harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Sampai jumpa.